Hai hai halo assalamualaikum semuanya selamat siang selamat sore hari ini kita masak yuk masak iga ceker sop baso yuk yuk kita buat sekarang kita siapkan 4 atau 3 siung bawang putih dan juga 4 siung bawang merahnya ya lalu kita akan mengirisnya seperti ini kita siapkan panci presto ya agar daging sapinya empuk lalu kita tumis-tumis berbawangannya yang telah diiris tadi koseng hingga matang ya setelah agak menggaring seperti ini lalu kita masukkan iga sapinya sama ceker ayamnya yang telah disisi bersih lalu tambahkan air sebanyak mungkin ya hingga penuh seperti ini tambahkan setengah sendok garam bersama penyedap rasanya sesuai selera lalu kita siapkan baso kecil-kecilnya ya kita satukan baso kecil-kecilnya bersama bubuk lada ya satu sendok makan saja kita tutup deh selama 10 menit kita siapkan daun seledri dan daun bawangnya ya setelah matang seperti ini lalu kita masukkan baso besarnya yang isinya dalamnya telur lalu kita tambahkan bumbu kaldu ya bumbu kaldu bawang merah bawang putih yang telah ditumbuk dan telah digoreng taburi deh daun seledri dan daun bawangnya sudah siap selamat mencoba resepnya di rumah sangat mudah kan dan praktis cocok untuk sahur dan juga buka puasa ya selamat mencoba bisa ditambah tomat ya irisan tomat biar tambah segar selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba Cross had, jumpa mo even terus luar viewer